Penipuan bermodus gendam menimpa dua dadong, yaitu Nyoman meriasih di Jalan Gurita 1 Pedungan, Denpasar Selatan Selasa 22 Maret. Satunya lagi Made Wahyu Antari di kawasan Kuta Badung, pelakunya diduga orang yang sama dan mengaku bernama Charles Lee dari Malaysia. Kasus meriasih bermula ketika dia didatangi seorang pria bernama Charles Lee. Meski tak kenal, meriasih tetap mempersilahkan pria itu masuk dengan alasan ingin bertamu. Ternyata keramahannya malah berujung apes, tanpa buang waktu pelaku melancarkan tipu muslihatnya dengan mengaku dapat menukar perhiasan emas milik korban menjadi uang dolar yang bernilai dua kali lipat dari harga emas. Pengakuan tak masuk akal tersebut membuat wanita berusia 60 tahun itu tergiur. Korban langsung masuk ke kamarnya dan mengambil kotak perhiasan berisi emas serta uang tunai sekitar 30 juta rupiah. Seperti dalam mode autopilot alias tidak sadar, meriasih menyerahkan barang miliknya seharga 400 juta rupiah. Meriasih baru sadar telah ditipu setelah Charles pergi. Merasa ditipu, diduga dengan cara dikendam. Meriasih melapor ke SPKT Poresta dan Pasar, Kamis 24 Maret. Sebelumnya pada 27 Oktober 2021, Charles diduga menipu Wahyu Antari di Jalan Bakung, Sarikuta. Berdasar keterangan korban kepada polisi saat itu, dia sedang berolahraga. Tiba-tiba datang pria menanyakan arah jalan menuju rumah sakit tabanan dan rumah sakit sanglah berikut tempat money changer. Mereka pun berkenalan dan pelaku menyodorkan kartu nama bertuliskan Mr. Charles Lee asal Malaysia. Kala itu, pelaku mengaku ingin memberikan sumbangan ke dua rumah sakit yang ditanyakan tersebut. Tetapi pihak rumah sakit tak menerima mata uang euro. Kemudian datang seorang wanita menghampiri mereka dan mengaku sebagai pebisnis butik bersedia membantu Charles. Wanita itu mengatakan punya uang 200 juta rupiah di rekening dan harus bersama menariknya. Lalu datang sebuah mobil, entah apa yang terjadi, Wahyu Antari malah bersedia diajak masuk ke mobil oleh pelaku. Di dalam ternyata ada dua lelaki lagi. Dalam perjalanan, korban melihat Charles membuka tas berisi uang euro dan memberikan beberapa kepada wanita yang hendak membantunya. Selanjutnya mereka sampai di bank daerah Tuban. Wanita pebisnis itu turun diduga untuk menarik uang sambil mengecek keaslian euro yang diberikan. Tapi ketika kembali, tiba-tiba empat orang dalam mobil menanyai Wahyu Antari tentang tabungannya dan hendak ditukar dengan euro. Wahyu Antari mengaku punya rekening 260 juta rupiah dah beresedia menukar. Mobil lantas dibawa ke rumah korban di kawasan Jalan Raya Kuta untuk mengambil uang tersebut. Kemudian rekening itu ditarik di ATM dan diberikan kepada pelaku. Tapi setelah itu Wahyu Antari seperti orang tak sadar, nenek berusia 77 tahun itu baru sadar saat berada di sebuah toko buah-buahan karena ditagi biaya membeli buah. Sebab pedagang menyebut wanita yang mengaku bebisnis membeli buah tersebut lalu pamit ke toilet. Alhasil Wahyu Antari bingung karena tak lagi punya uang. Dia baru sadar telah ditipu diduga dengan modus gendam. Terkait kasus tersebut Kasiumas, Polresta dan Pasar itu ikut Tutsukadi mengatakan kasus ini sedang diselidiki polisi. Tim Balai Ekspres melaporkan.